Karena secara umum pun bunyi-bunyian yang mengganggu dan meresahkan orang lain itu juga melanggar aturan hukum. Kapolres Jayapura Kota Kompes Paul Gustaf Urbinas mengatakan pemerintah daerah dalam waktu dekat akan mengeluarkan instruksi wali kota terkait pelarangan membuat keributan dan mengganggu ketertiban selama bulan Desember. Untuk itu pihaknya akan mengambil langkah tegas jika ada warga yang melanggar aturan yang dikeluarkan. Karena secara umum pun bunyi-bunyian yang mengganggu dan meresahkan orang lain itu juga melanggar aturan hukum. Melanggar aturan hukum yang sudah tercantum di dalam KUHP bahwa tidak boleh kita menimbulkan bunyi-bunyian yang meresahkan orang lain. Apabila ada dan masyarakat sekitar merasa terganggu, pihak kepolisian mau tidak mau harus merespon dan menenghentikan ataupun membubarkan maupun menangkap. Dirinya pun meminta kepada para orang tua untuk mengawasi anak agar tidak melakukan kegiatan yang merusak diri sendiri dan yang meresahkan orang lain dengan bermain meriam atau sejenisnya selama bulan Desember. Pihaknya juga akan patroli terhadap seluruh tokoh penjualan minuman baik yang berizin maupun yang tidak berizin serta penjualan minuman lokal selama bulan Desember di kota Jayapura. Melvi Andres Pemanggori Noken Live melaporkan.